Marilah kita renungkan satu hal yang cukup penting bagi kita terutama dalam hubungan kita dengan Allah SWT Bahwa salah satu rahasia kedekatan kita kepada Allah SWT itu adalah ketika kita bisa merasa fakir dihadapan Allah Lalu merasa kaya dihadapan makhluk Ini rahasia kita menjadi mulia, menjadi istimewa di sisi Allah SWT Ketika kita merasa fakir dihadapan Allah SWT dan merasa kaya dihadapan makhluk Sedangkan sebaliknya seseorang akan menjadi hina dan semakin jauh dari Allah Ketika dia merasa fakir dihadapan makhluk Dan merasa kaya atau tidak butuh dihadapan Allah Makanya untuk dua istilah ini, dua statement ini Ada dua ayat yang kalau kita renungkan dia seperti saling mengutuhkan Ayat tentang anjuran untuk merasa fakir dihadapan Allah Dan ayat tentang larangan merasa kaya dihadapan Allah Yang pertama adalah firman Allah yang nanti jamaah sekalian bisa mengulang dan membaca kembali di rumah Kalau mau dicatat Firman Allah di dalam surat fatir ayat 15 Surat fatir itu ada di urutan surat ke 35 di Al-Quran Dan urutan ayatnya ayat ke 15 Disitu Allah SWT berfirman A'udhu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim Ya ayat ayat Sunban Ya ayat record Ya ayat add Ya ayatnya Datang Ya ayathead Inilah Ya ayat Wahai manusia, kalian adalah hamba-hamba yang fakir di hadapan Allah Sedangkan Allah, dialah yang maha kaya, lagi maha terpuji Antum fukarau ilallah Kalian itu harusnya merasa fakir di hadapan Allah Kalimat di dalam ayat ini adalah sebuah anjuran dari Allah Supaya kita belajar merasa fakir di hadapan Allah Sebaliknya, di dalam surat Al-Isra, surat ke-96 Allah subhanahu wa ta'ala, surat Al-Alaq maksudnya, di surat 96 Ayat ke-6 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Sungguh manusia itu akan melampaui batas ketika dia merasa dirinya serba cukup Ar-ra'ahu istagna Jadi, yang satu Antumul fukarau ilallah Kalian adalah orang-orang yang atau makhluk yang fakir kepada Allah Sedangkan yang kedua Ar-ra'ahu istagna Merasa dirinya istagna Istagna itu kaya sehingga gak butuh siapa-siapa lagi Ini dua ayat yang ketika kita combine Maka kita mendapatkan sebuah hikmah Hikmah itu sebuah kesimpulan yang terilhami dari Al-Quran dan Sunnah Terilhami dari Tafakkur dan Tadabur Hikmahnya apa? Kita akan menjadi mulia Kita akan menjadi istimewa ketika kita merasa fakir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Dan sebaliknya, kita akan menjadi hina ketika kita fakir di hadapan makhluk Kita akan istimewa ketika kita merasa istagna di hadapan makhluk Dan kita akan menjadi hina ketika kita merasa istagna di hadapan Allah Merasa kaya dan tidak butuh di hadapan Allah Apa arti merasa fakir dan merasa kaya? Di dalam banyak ayat Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan tentang Status kita di hadapan Allah sebagai fukuro Salah satu yang paling Terkenal, yang paling dihafal oleh banyak orang itu adalah Ayat Bukankah kami dapati kamu dalam keadaan sendiri, yatim, tidak punya siapa-siapa Allah beri kamu keluarga Bukankah kami dapati kamu dalam keadaan tersesat di tengah padang pasir Kalau kita maknai ini kepada kita, tersesat dalam makna yang sebenarnya Kalau kepada Rasulullah tersesat dalam makna hiasan Karena Rasulullah pernah tersesat di suatu tempat Tidak tahu jalan kembali ke kota Makkah Maka Allah memberi kamu petunjuk Tapi sesat dalam konteks kita Ya mungkin bukan hanya tersesat di jalan Tapi dalam pemikiran, dalam perasaan, dalam keyakinan Sesat ideologis kalau kita Dan ketika dalam keadaan bingung seperti itu Mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang tidak baik Allah yang memberi petunjuk Dan Allah mendapati kamu dalam keadaan Ail, tidak punya apa-apa Tidak punya harta Tidak punya pekerjaan Tidak punya tempat tinggal Tidak punya kendaraan Tidak punya makanan Tidak punya penghasilan Maka Allah mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kalian Ini salah satu di antara ayat di Al-Quran Yang menjelaskan makna Sebetulnya kalian itu fakir di hadapan Allah Anehnya Ada orang yang secara status Dia itu fakir di hadapan Allah Cuma dia tidak mau mengaku Sehingga Pengingkarannya tentang dirinya sendiri Tentang statusnya Itulah yang membuat dia akhirnya menjauh dari Allah Itu namanya Merasa dirinya sudah cukup Merasa dirinya tidak pernah sendiri Dia punya banyak keturunan Dia punya banyak teman Seperti yang digambarkan di dalam surat Al-Kahfi Kisah seorang Bani Israel yang kaya raya Dia mengatakan Aku punya harta yang lebih banyak daripada kamu Kata dia ke temannya Dan aku punya banyak pengikut Dia seorang Apa Tajir Orang yang kaya Pastinya dia punya banyak pengikut Punya banyak Pengawal Dia punya banyak keluarga Dia punya banyak anak buah Dia punya banyak pegawai Aku lebih banyak harta daripada kamu Dan lebih banyak pengikut Sehingga dia berkeyakinan Dia tidak akan binasa lagi Nah Keyakinan bahwa dia tidak akan binasa lagi Inilah yang disebut dengan Orang yang tidak merasa butuh kepada Allah Dia sudah merasa Pede banget gitu Dengan keadaannya Dengan rezeki yang Allah berikan kepada dia Dan itulah yang Menjadi penyakitnya Fir'aun Penyakitnya Haman Penyakitnya Namrud Penyakitnya Korun Orang-orang yang Allah beri Nikmat kepada mereka Di antara nikmat-nikmat Allah Tiba-tiba dia menjadi Istagna Dan ayat Istagna Di dalam surat Al-Alak itu sendiri Berkisah tentang Abu Jahal Yang merasa Tidak butuh lagi kepada Allah Tidak butuh kepada agama Perasaan tidak butuh kepada agama Tidak perlu belajar Islam lagi Tidak perlu menerapkan syariat Toh hidupnya sudah nyaman Itu namanya Istagna Merasa tidak butuh kepada Allah Dan itulah penyakit paling bahaya Sebaliknya Orang yang fakir Adalah orang yang selalu Merasa butuh kepada Allah Butuh diampuni dosanya Butuh diberi petunjuk Butuh dipelihara Butuh dijaga Butuh ditolong Dan seterusnya Dan seterusnya Dan salah satu indikasi Bahwa dia selalu Merasa butuh kepada Allah Dia selalu bertawakal Kepada Allah Dia selalu Nggak mention Allah Dalam setiap aktivitasnya Dia selalu Beribadah semaksimal mungkin Yang dia bisa Karena dia takut Ketika dia renggang Hubungannya dengan Allah Itu akan berakibat Kepada kehidupan dia Yang sudah semakin susah Kita bisa lihat Bagaimana Kedekatan Rasulullah S.A.W. Kepada Allah Dalam bentuk ibadah Yang sampai bengkak Kaki beliau Yang sampai basah Janggut beliau Dengan air mata Untuk menangis Untuk menangis Ditanya oleh istrinya Kenapa engkau Seperti ini Ya Rasul Bukankah Dosa-dosamu Sudah diampuni Dan surga Sudah dijaminkan Untukmu Apa jawaban Nabi Bukankah Seharusnya aku Bersyukur kepada Allah Artinya Tidak pernah merasa Cukup Untuk terus Berdekatan Dengan Allah Berharap kepada Allah Itu arti Fakir Dan Orang yang makin Fakir Orang yang makin Merasa fakir Kepada Allah Makin tinggi Derajatnya Makin dia Merasa fakir Makin Allah Angkat derajatnya Sebaliknya Makin dia Merasa tinggi Merasa gak butuh Pada Allah Makin Allah Jatuhkan derajatnya Ada sebuah hadith Yang bisa dibilang Kayak Tafsir dari ayat Ya ayuhannas Antumul fukarau Ilallah Jadi Al-Quran itu kan Bisa Difahami dengan Tafsir Al-Quran Dengan Al-Quran Ayat Ditafsirkan dengan ayat Contoh tadi Surat Fatir Ditafsirkan dengan Surat Ad-Duha Atau Sebutlah Surat Al-Fatihah Ditafsirkan dengan Surat Al-Baqarah Di Al-Fatihah Allah berfirman Ihdinas siratul mustaqim Ya Allah Tunjukkan kepada kami Mana jalan yang lurus Lalu Allah Jawab di awal Surat Al-Baqarah Hanya berselang beberapa Ayat saja Dari ayat yang tadi Allah jawab Zalik Itu Bukankah kita minta ditunjuk Ya Allah Tunjukkan kami Mana jalan yang lurus Kata Allah Zalik Zalik Al-Kitab La raibafih Kepadanya Baru dia menjadi Hudan lil mutaqin Petunjuk bagi orang yang Bertakwa Ini namanya Al-Quran Menjelaskan Satu ayat Dengan ayat yang lain Dan emang Seperti itu Kaedahnya Sehingga Gak bisa kita memahami Satu ayat Sedangkan kita Mengabaikan Ayat-ayat penjelasnya Di surat-surat yang berbeda Kenapa Kok dipisah-pisahkan Suratnya Karena emang Temanya berbeda Tetapi dia saling berkaitan Nanti bisa juga Kita fahami Al-Quran dengan hadis Bisa hadis kudsi Bisa juga hadis Nabawi Kalau hadis kudsi Allah yang berfirman Tapi dari bahasa Nabi Kalau hadis Nabawi Allah yang mengilhamkan Ide-nya Atau gagasannya Nabi yang menyampaikannya Kalau Al-Quran Allah berfirman Dengan bahasa Allah sendiri Kalau hadis kudsi Allah berfirman Tapi dengan bahasa Nabi Cuma idenya Secara utuh Dari Allah Kalau hadis Nabawi Maka Itu dari Rasulullah S.A.W Tetapi Allah mengawal Sehingga ketika ada yang keliru Pasti Allah akan Memberitahu kepada Rasul Di dalam sebuah hadis kudsi Yang diriwayatkan dari Abu Zar Al-Gifari Bahwa Rasulullah S.A.W Bersabda Allah S.W Berfirman Ini hadis panjang sekali Allah berfirman Ya عبادي Inni Haramtu Zulm Al-Nafsi Wajjal Tuhu Bainakum Muharrama Fela Tazalamu Ya عبادي Kullukum Al-Nafsi 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 Falities animales możemy Im I Im 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 selamat menikmati يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر ما يا عبادي إنما هي أعمالكم أحسيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه حدث روائد مسلم الله سبحانه وتعالى بفرما واهي همبا همباكو إياه الله الله langsung نبroadcast kita kalau dalam bahasa social media kata الله سبحانه وتعالى أقصدى أست utilise أحتى أع ؟ menzolimi siapapun maka aku jadikan itu juga haram diantara kalian, maka janganlah kalian saling menzolimi wahai hamba-hambaku, semua kalian itu adalah tersesat kecuali siapa yang aku beri dia petunjuk, maka mintalah kepadaku petunjuk, maka aku akan beri kalian petunjuk wahai hamba-hambaku, semua kalian itu telanjang, tidak punya pakaian kecuali siapa yang aku tutupi tubuhnya, maka mintalah kepadaku pakaian, maka akan aku berikan kalian pakaian untuk menutupi tubuh kalian wahai hamba-hambaku, semua kalian itu lapar, kecuali siapa yang aku beri makanan, maka mintalah makan kepadaku, maka aku akan berikan dia makanan, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan bisa menyusahkan aku, sehingga dengan itu kalian akan merepotkan aku, dan kalian juga tidak akan bisa membantu aku, dengan itu akan meringankan wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian pernah melakukan kesalahan atau dosa malam dan siang, maka aku mengampuni dosa-dosa semuanya, mintalah ampun kepadaku, aku pasti akan mengampuni kalian, wahai hamba-hambaku seandainya manusia yang pertama diantara kalian, sampai manusia yang terakhir diantara kalian, jin dan manusia berkumpul dalam satu tubuh seorang laki-laki yang dia menjadi orang yang bertakwa, artinya kalau semua kalian bertakwa, mau manusia ataupun jin, semuanya bertakwa kepada Allah, maka itu tidak akan menambah sedikitpun dari kebesaran dan keagunganku seandainya kalian semuanya dari mulai manusia pertama sampai manusia terakhir, baik itu manusia ataupun jin, semuanya menjadi yang durhaka kepadaku itu juga tidak akan sedikitpun mengurangi kebesaran dan keagunganku wahai hamba-hambaku, seandainya kalian semuanya, manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir berdiri di sebuah tempat meminta kepadaku dengan permintaan-permintaan yang berbeda-beda semuanya meminta kepada Allah lalu aku memenuhi semua doa-doa mereka maka sesungguhnya itu tidak akan mengurangi kekayaanku atau keagunganku sedikitpun kecuali hanya sekedar seperti setetes air dari ujung jarum yang dicelupkan ke dalam lautan wahai hamba-hambaku sesungguhnya semua amal-amal kalian pasti akan aku perhitungkan dan aku akan menyempurnakan balasannya maka siapa yang melakukan kebaikan pasti dia akan mendapatkan balasan kebaikan wahai hamba-hambaku siapa yang mendapatkan kebaikan dalam hidupnya janganlah dia memuji kecuali aku dan siapa yang mendapatkan keburukan dalam hidupnya janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri ini hadis yang sangat panjang intinya apa teman-teman bahwa semua kita itu butuh kepada Allah semua kita itu butuh kepada Allah untuk makan semua kita itu butuh kepada Allah untuk pakaian semua kita itu butuh kepada Allah untuk diberikan petunjuk semua kita itu butuh kepada Allah untuk ditolong dan segala macam urusan kehidupan kita Allah hanya mengambil beberapa sampel kebutuhan kita yang intinya semua kita butuh Allah dan ketika semua kita bermaksiat kepada Allah tidak mau taat semuanya merasa sombong tidak butuh kepada Allah itu tidak akan mengurangi kebesaran Allah semua sekali manusia dan jin durhaka semuanya maka tetaplah makhluk-makhluk yang lain bertasbih kepada Allah atau sebaliknya semua manusia dan jin dari makhluk yang pertama diciptakan sampai terakhir hari kiamat semuanya taat kepada Allah dan itu pun tidak menguntungkan Allah sedikitpun tidak menambah kebesaran dan keagungan Allah sedikitpun yang intinya Allah tidak butuh kita kita yang butuh Allah itu maksudnya karena Allah Allah itu tidak butuh alamin tidak butuh makhluknya Allah itu tidak butuh hamba-hambanya sebaliknya kita tidak ghani kita fakir di hadapan Allah jadi kebalikan dari ghani itu adalah fakir dan Allah juga katakan seandainya semua makhluknya berkumpul manusia dan jin yang pertama diciptakan sampai yang terakhir lahir ke muka bumi berkumpul semuanya meminta kepada Allah berdoa semua kita punya hajat yang berbeda-beda di satu malam semua kita berdoa ya Allah saya minta rezeki ya Allah saya minta usia yang berkah ya Allah saya minta keluarga jodoh, pasangan ya Allah saya minta pekerjaan ya Allah saya minta disembuhkan ya Allah saya minta ini dan itu semuanya berdoa kepada Allah serentak maka Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya tanpa mengurangi kekayaan Allah sedikitpun kecuali hanya seperti satu tetes air dari ujung jarum yang baru dicelupkan ke dalam laut cuma segitu doang kurang dari kebesaran Allah padahal yang meminta semua hambanya dari Nabi Adam sampai manusia terakhir dari iblis sampai jin yang terakhir ini menunjukkan Allah emang gak butuh kita kita yang butuh Allah subhanahu wa ta'ala ini salah satu diantara hadith yang diriwayatkan oleh imam muslim dengan derajat suhih tentang makna wahai manusia kalian semua itu fakir dihadapan Allah selamat menikmati